Intro Baik Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillahirrahmanirrahim Rasa bangga dan bahagia Tentunya untuk seluruh pemirsa dimanapun anda berada Keluarga besar, pesyarikatan Muhammadiyah, warga bangsa dan juga Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan juga Aisyah dimanapun anda berada Kembali berjumpa dalam acara ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah menyapa Bersama Profesor Haidar Nasir Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menyapa terlebih dahulu Assalamualaikum Prof Haidar, apa kabar Prof? Waalaikumsalam Alhamdulillah, kabar baik Mbak Eka dan pemirsa SMTV Baik, dan kembali kami sampaikan untuk seluruh pemirsa SMTV channel dimanapun anda berada juga Tadi kita sudah kemudian mendengarkan sapaan dari Prof Haidar pada kesempatan yang berbahagia ini Dan pastinya tema menarik berkaitan dengan Pancasila dalam perebutan otoritas makna Kita ketahui bahwa tentunya Pancasila sebagai falsafah negara ini yang tentunya bersifat final Yang tentunya kemanjemukan, kemudian keragaman di Indonesia ini berbingkai Pancasila Di tengah keragaman, agama dan juga keberagaman Islam hadir untuk kemudian tentunya tidak eksklusif dalam bergaul Dan juga tidak alergi terhadap perbedaan dan khususnya teguh dalam pendirian Muhammadiyah hadir untuk memberikan nilai-nilai dakwah yang berkemajuan Baik, Prof Haidar mengawali acara pada kesempatan hari ini di SMTV channel ini di setiap tanggal 15 dan juga 30 Moga Prof turut menyiapkan seluruh warga bangsa dan juga seluruh pemirsa yang ada di manapun anda berada Moga Prof Haidar Baik, Bismillahirrahmanirrahim Segenap warga persyarikatan dan warga bangsa dimanapun berada Di tanah air maupun yang di manca negara Serta khususnya keluarga besar pemirsa SMTV Jadi, pagi hari ini kita tentu ada dalam suasana yang tetap semangat, tetap optimis dan senantiasa Tasyakkur binikmah Bersyukur kepada Allah, diberi umur panjang, diberi keluasan hidup dan rezeki Allah betapapun ukurannya mungkin beda-beda Tetapi, kita senantiasa bersyukur lebih-lebih dengan iman yang selalu bersemi di hati kita Jadi, keluarga besar Muhammadiyah khususnya kami harapkan dapat menjalani kehidupan dengan semangat, dengan baik, ikhlas dan bersyukur Baik, terima kasih banyak Prof Haidar Prof Haidar, tadi sudah kita awali dengan Pancasila sebagai falsafah yang bersifat final seperti itu Kemudian, penekanannya pada aspek melalui Pancasila, kemenjumaukan, melembur menjadi kesatuan Dan kemudian tersimbolisasi dalam keminekaan Terus, bagaimana Prof? Bagaimana Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai falsafah negara yang bersifat final? Moga Prof Haidar Baik, jadi Pancasila itu kan dasar negara Artinya, sebagai dasar negara Republik Indonesia Dia, menurut istilah Bung Karno, sebagai filosofis gronslah Sebagai dasar filosofis, tempat, jiwa, alam pikiran dan tindakan kita berbangsa dan bernegara itu diletakkan di atasnya Dalam konteks ini, secara filosofis itu Maka Pancasila menjadi world view, menjadi pandangan dunia Berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila itu Nilai sila ketuhanan yang mahasiswa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab Nilai persatuan Indonesia Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dalam posisi filosofis Bagi kaum muslim dan umat beragama tentu saja Pancasila tidak dalam posisi berhadapan dengan agama Karena agama itu pandangan hidup Way of life yang menyangkut hubungan kita dengan Allah Hubungan dengan manusia, dengan alam lingkungan di mana kita berada Bahkan dengan alam semesta yang dasarnya wahyu Yang dasarnya wahyu dan absolut Yang mencakup seluruh aspek kehidupan Nah, sehingga posisi Pancasila itu Tidak lebih dan tidak kurang sebagai dasar negara Untuk kita berbangsa dan berenggara Sementara Islam, agama itu alat kulihal Atas segala macam aspek kehidupan tercakup di dalamnya Nah, termasuk di dalam berbangsa dan bernegara Dalam pandangan Muhammadiyah dan kaum muslimin Pancasila itu secara subsansi juga Sejalan senapas, sejiwa dan tidak bertentangan dengan Islam Karena apa? Dari silat pertama sampai silat terakhir Itu semuanya ada di dalam Islam Dan muatannya itu sejalan dengan Islam Dan tidak ada yang bertentangan Maka tidak ada masalah Tidak ada masalah Baik secara filosofis maupun ideologis Bahkan teologis bagi kaum muslim Di dalam mendudukan Pancasila sebagai filosofis Gronsla sebagai dasar negara Nah, rujukannya di situ Sehingga kemudian Sejak awal Tokoh-tokoh Islam itu meletakkan Pancasila Dalam posisi yang demikian Bahkan dalam konteks perumusannya pun Itu hasil dari kompromi Dan konsensus seluruh kekuatan bangsa Mula-mula kan Ada butir-butir Pancasila yang dipidatokan Bung Karno 1 Juni 145 Di sidang BPUTKI Kemudian ada rumusan Substansinya Pancasila Di dalam Mukaddimah atau Vembel Di Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Bedanya di 22 Juni itu ada Kata kewajiban Menjalankan syariat Islam Bagi para pemeluknya Nah, karena dipandang itu Terbatas umat Islam Lalu terjadi Dialog dan ada keberatan Dari mereka yang Non-Islam Kau muslim Lewat para tokohnya Itu kemudian Ikhlas untuk melepas 7 kata itu Tetapi Yang semula dalam pidato 1 Juni itu Pancasila Sila ke 5 Dan hanya ketuhanan Lalu menjadi sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Artinya Dari syariat Berganti menjadi Tauhid Lalu Diputuskanlah Pembukaan UUD 45 Dan UUD 45 Itu pada 18 Agustus 1945 Di sidang PPKI Dan itulah Rumusan akhir Rumusan final Dari Dari Pancasila Maupun Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia Sehingga Tidak lagi Ada kontroversi Pancasila yang mana Yaitu Pancasila Yang Terkantung Di dalam Pembukaan UUD 45 Yang disahkan Secara resmi Pada 18 Agustus 1945 Bahkan Dalam Keputusan Presiden Di era Presiden Jokowi Juga ada Penegasan Dalam Tentang Hari Kesaahapa Hari 1 Juni Itu Itu Hanya Merupakan Penghargaan Terhadap Peristiwa Pidato Awal Tetapi Disebutkan Bahwa Rumusan Final Pancasila Adalah Tanggal 18 Agustus 1945 1945 Bahkan Ada Keputusan Presiden Lagi Hari Konstitusi Tanggal 18 Agustus 1945 Artinya Bahwa Pancasila Yang Konstitusional Dan Rumusan Final Itu Memang Yang Disepakati 18 Agustus 1945 Yang Rumusan Silanya Dimulai Dari Sila Ketuhanan Yang Malaysia Sampai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Kaya Indonesia Kesimpulan Kita Apa Secara Substansi Tidak Ada Persentangan Bahkan Ada Kesejalanan Dan Kesepahaman Antara Kau Muslim Dan Seluruh Warga Bangsa Atau Komponen Bangsa Saat Itu Tentang Pancasila Dari Sila Pertama Sampai Sila Terakhir Yang Kedua Semuanya Tersepakat Bahwa Pancasila Adalah Dasar Negara Dalam Urusan Berbangsa Dan Bernegara Sehingga Posisi Pancasila Itu Tidak Merupakan Posisi Yang Harus Ditentangkan Diperentangkan Dengan Agama Agama Punya Tempat Sendiri Sebagai Wahyu Allah Yang Diyakini Mutlak Kebenarannya Menyangkut Pandangan Hidup Seluruh Umat Peragama Dan Yang Terakhir Bahwa Pancasila Sebagai Dasar Negara Dengan Lima Sila Yang Disepakati Itu Sudah Final Rumusannya Pada 18 Agustus 1945 Yang Tidak Akan Diubah Kapanpun Oleh Siapapun Dan Oleh Lembaga Apapun Bahkan Dalam Amandemen UUDN 1945 Setelah Reformasi Pun Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Itu Tidak Diubah Satu Urupun Maka Kita Tidak Punya Lagi Bahan Untuk Mengkontroversialkan Soal Pancasila Sebagai Dasar Negara Baik Terima Kasih Banyak Prof Haider Betul Sekali Prof Dan Tentunya Dalam Esensi Substansi Tadi Bahkan Tidak Ada Pertentangan Prof Di dalam Esensi Pancasila Sebagai Dasar Negara Peduman Dan Tentunya Dari Aspek Keseluruhan Berbangsa Dan Bernegara Dan Tentunya Potret Kemajemukan Kemudian Potret Bahwasannya Simbol Yang Terbingkai Dalam Bineka Tunggal Ika Itu Adalah Marwah Yang Harus Kemudian Kita Bersama Sama Jaga Tentunya Jati Diri Bangsa Berada Di Pancasila Baik Tentunya Kalau muda Generasi Muda Kita Harus Banggang Menjadi Bagian Dari Indonesia Justru Tentunya Bagaimana Kita Bisa Menghayati Nilai-nilai Pancasila Di Dalam Dasar Negara Itu Sendiri Baik Prof Melihat Tadi Prof Haidar Menyampaikan Konsensus Konsensus Dari Seluruh Seluruh Atau Semua Elemen Bangsa Yang Terlibat Untuk Kemudian Menyatukan Pandangan Yang Sama Dalam Dasar Negara Yaitu Pancasila Tidak Terkircuali Muhammadiyah Prof Menjadi Andil Yang Luar Biasa Atau Ambil Bagian Dalam Rangka Tentunya Beragama Kemudian Juga Dalam Kemanjemukan Dan lain Sebagainya Nah Namun Belakangan Ini Prof Ada Anggapan Pancasila Itu Adalah Milik Kelompok Tertentu Nah Bagaimana Prof Haidal Melihat Hal Ini Prof Baik Memang Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Itu Selalu Ada Dinamika Bahkan Dalam Dinamika Itu Ada Konflik Atau Perbedaan Baik Konflik Dan Perbedaan Yang Bersifat Pandangan Dan Pemikiran Bahkan Juga Selalu Terjadi Ada Konflik Dan Perbedaan Pandangan Yang Bersifat Ideologis Hal Hal Yang Bersifat Ideologis Itu Bermacam Ada Yang Ideologi Berdasar Agama Atau Punya Kaitan Dengan Agama Entah Di Islam Maupun Di Agama Lain Kemudian Kemudian Ada Juga Yang Menyangkut Ideologi Nasionalisme Itu Sendiri Kalangan Nasionalis Itu Kan Juga Berideologi Ideologi Kebangsaan Itu Pun Bermacam Macem Ada Lagi Ideologi Yang Pernah Hidup Di Indonesia Waktu Itu Komunisme Kemudian Melakukan Pemperontakan Lalu Dijadikan Sebagai Organisasi Terlarang Tetapi Ideologinya Mesti Hidup Ideologi Itu Mesti Hidup Bahkan Ideologi Kapitalisme Sekularisme Liberalisme Itu Juga Ideologi Terbuka Kemungkinan Di Dalam Setiap Dinamika Kebangsaan Kita Itu Ada Tafsir Tafsir Dan Bahkan Ketika Tafsir Itu Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Punya Otoritas Di Kekuasaan Mungkin Terpengaruh Lalu Menjadi Bagian Dari Otoritas Itu Maka Kemungkinannya Itu Sebenarnya Banyak Pertama Bagi Mereka Yang Berideologi Nasionalisme Yang Sebut Oleh Bung Karno Kaukonisme Jadi Ditulisnya Kaukonisme Itu Mereka Sangat Ekstrim Dimana Hanya Indonesia Hanya Tanah Air Kita Hanya Ideologi Kita Yang Paling Benar Ideologi Negara Lain Dan Bangsa Lain Itu Di Bawah Kita Atau Tidak Seperti Kita Lalu Apa Yang Terjadi Lalu Bagi Kaum Nasionalisme Yang Ekstrim Ini Pancasila Itu Menjadi Melebihi Agama Begitu Pancasila Pancasila Jadi Agama Mereka Ini Juga Tidak Benar Karena Pancasila Itu Dasar Negara Bukan Agama Lalu Terjadi Taksir Seperti Tadi Atau Sebaliknya Bagi Mereka Yang Berideologi Komunisme Atau Liberalisme Sekularisme Dipandang Pancasila Itu Ditafsirkan Berdasarkan Kemauannya Sendiri Bagi Kaum Komunis Mungkin Diambil Yang Lebih Cocok Dengan Komunisme Misalkan Persatuan Indonesia Itu Arahnya Nanti Pada Sentralisme Lalu Pancasila Dijadikan Yang Monolitik Yang Hegemonik Hegemonik Itu Selalu Mencengkram Dan Kemudian Dianggap Sebagai Talu Godam Untuk Menghadapi Perbedaan Dengan Pihak Lain Atau Sebaliknya Juga Bagi Kaum Yang Sekuler Misalkan Ya Diambil Sisi Lainnya Soal Kerakyatan Atau Kemanusiaan Yang Itu Tentu Kemanusiaan Berdasarkan Nilai-nilai Sekular Lalu Misalkan Ada yang Punya Pandangan Ya LGBT Itu Boleh-boleh Aja Di Indonesia Nah Jadi Itu Semangunya Juga Atau Sebaliknya Bagi Mereka Yang Beragama Ideologi Agama Lalu Sempit Di dalam Memandang Agama Dan Pancasila Memandang Bahwa Pancasila Untuk Apa Kita Punya Pancasila Agama Sudah Cukup Nah Karena Sudah Agama Sudah Sudah Cukup Dan Tidak Perlu Pancasila Bila Perlu Indonesia Itu Dasarnya Agama Atau Lebih Jauh Lagi Kami Tidak Menerima Pancasila Itu Kan Buatan Manusia Padahal Memang Bener Buatan Manusia Siapa Bilang Pancasila Buat Bikinan Tuhan Dan Layu Tidak Kan Siapapun Tidak Ada Yang Pernah Mengatakan Itu Nah Bagi Kelompok Agama Yang Punya Pandangan Ekstrim Itu Jadi Anti Pancasila Yang Lain Menyalah Gunakan Pancasila Jadi Nah Lalu Lintas Pikiran Pikiran Ini Muaranya Pada Ekstrimitas Atau Ekstrimisme Orang Nyeri Sering Juga Disebut Radikalisme Ekstrim Nah Kesimpulannya Ya Setiap Pikiran Radikal Ekstrim Atas Nama Apapun Memang Selalu Melimbulkan Masalah Jadi Kuncinya Mbak Ekstrim Bahwa Bukan Pancasilanya Tetapi Cara Pandang Mereka Tentang Pancasila Mengalami Erosi Erosi Itu Apa ya Peluruhan Jadi Kayak Tanah Yang Mengalami Erosi Meluruh Gitu Kan Atau Juga Deviasi Sengaja Menyempangkan Pandangannya Itu Seperti Pernah Ya Bahwa Pancasila Itu Ekstrim Dan Trisila Itu Betul Ketika Bung Karno Berpidato Tetapi Setelah Rumusan Final Itu Tidak Lagi Pertaksirannya Seperti itu Nah Atau Ya Itu Tadi Bahwa Pancasila Itu Tidak Diperlukan Lagi Karena Kami Sudah Cukup Dengan Pandangan Hidup Kami Akhirnya Menjauhi Pancasila Dan Lain Sebagainya Pandangan Pandangan Radikal Ekstrim Inilah Yang Sumber Dari Masalah Ketika Terjadi Otoritasi Atau Orang Yang Punya Otoritas Itu Kemudian Pandangannya Bias Atau Menyimpang Tadi Lalu Seakan-akan Benar Dan Memaksakan Pandangannya Untuk Menjadi Pandangan Resmi Negara Itulah Yang Sempat Terjadi Ketika Ada Rancangan Undang-Undang HIP Haluan Ideologi Pancasila Yang Kemudian Akhirnya Dikritik Lalu Ditanding Ditundar Dan Tidak Jadi Mudah-mudahan Diajari Seterusnya Karena Itu Akan Menimbulkan Masalah Kesimpulannya Apa Ini Bukan Soal Siapa Berhadapan Dengan Siapa Golongan Islam Lawan Nasionalisme Lawan Tidak Ada Sebenarnya Ini Soal Orang Per Orang Yang Kebetulan Juga Punya Relasi-relasi Dalam Sistem Kekuasaan Kemudian Salah Pandang Tentang Bancasila Karena Itu Semuanya Harus Dikembalikan Pada Proporsinya Itulah Yang Saya Sering Sebut Moderasi Di dalam Berbangsa Bernejara Dan Berpancasila Mengembalikan Pancasila Pada Tempatnya Moderat Itu Adil Adil Itu Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Letakkan Pancasila Pada Tempatnya Agar Nanti Tidak Saling Menafsirkan Sendiri Dan Ketika Terjadi Perbedaan Tafsir Apalagi Nanti Terjadi Perbedaan Otoritas Dan Politik Akan Menimbulkan Konflik Konflik Itu Sendiri Dan Penyalahgunaan Tafsirkan Tidak Dibenarkan Oleh Pancasila Nah Anak-anak Muda Tadi Yang Sebut Mbak Milenial Itu Juga Perlu Belajar Tentang Sejarah Indonesia Sejarah Bangsa Indonesia Sejarah Pancasila Dan Pelahiran Pancasila Bahkan Pancasila Rumusan Resmi Dan Sebagainya Agar Apa Sebagai Pewaris Masa Depan Gitu Generasi Muda Itulah Yang Nanti Akan Membawa Indonesia Dan Memimpin Indonesia Jadi Kalau Generasi Milenial Generasi Muda Yang Belia Itu Tidak Paham Pancasila Secara Benar Itu Nanti Akan Terjadi Disorientasi Di Dalam Memahami Pancasila Baik Terima kasih Banyak Provider Ini Juga Untuk Ajakan Seperti Itu Ya Provider Kepada Seluruh Generasi Muda Dan Budaya Populer Yang Semakin Merambah Masuk Ke Budaya Anak Muda Zaman Now Seperti Itu Justru Bagaimana Pancasila Pancasila Sebagai Obat Penawar Jati Diri Bangsa Dengan Belajar Bagaimana Kembali Definisi Pancasila Itu Sendiri Bagaimana Memperjuangkan Pancasila Sebagai Dasar Negara Itu Juga Tidak Mudah Terima ternyata juga yang banyak tidak sopan itu yang tua-tua gitu ya, nah jadi tua muda itu nanti bisa terkena penyakit perubahan karena apa? karena mindsetnya tidak diisi, jadi kosong atau sudah terisi tapi tidak cukup memadai termasuk memadai di dalam memahami Pancasila, nah akibatnya ada di salah arah, salah kaprah dan yang terjadi akhirnya rame, ribet, ribut di atas kesalah arahan dan kesalahpahaman, oh itu tambah repot jadi kalau orang rame karena salah paham itu masih penting, tapi kalau pahamnya memang sudah salah ya itu tambah ribet di urusan baik, baik Prof, tentunya disini menjadi catatan bagi kita bersama bahwa bagaimana kemudian media sosial kemudian juga era digital saat ini kita harus pandai dan bijak memilah dan memilih informasi kemudian jangan kemudian ujaran kebencian semakin meluas di arus laulintas informasi yang semakin deras di era digital harus kemudian adanya nilai-nilai tadi ya Prof ya, bagaimana kemudian nilai-nilai Pancasila hadir melalui hal-hal yang edukatif dan juga bisa menyeluruh tidak hanya ke generasi muda tapi seluruh elemen bangsa bahkan harus disatu paketkan Mbak, jadi pemirsa SMTV dan warga persadikatan warga bangsa di tengah dalam posisi kita berbangsa dan bernegara ada Pancasila dalam world view dan way of life secara umum ada agama yang fundamental menyangkut hubungan-hubungan yang metafisik dengan Allah gitu kan sampai pada hubungan-hubungan yang bersifat kemanusiaan dan alam lalu kearifan kita hidup, itu ada kebudayaan baik yang muda maupun yang tua dan setengah tua dia perlu mengintegrasikan nilai-nilai agama, Pancasila dan kebudayaan luar bangsa itu dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mesti kaya itu ya, mesti kaya dan membuat kita hidup dengan ilmu dan kearifan nah yang hilang di tubuh bangsa ini baik dalam bermedia sosial, bahkan juga dalam berpolitik, berekonomi dan sebagainya itu pertama ilmu kita itu tidak terkoneksi dengan nilai-nilai agama Pancasila dan kebudayaan luar bangsa sehingga ilmunya itu terkelupas sesuai dengan disiplin masing-masing yang kehilangan value atau khasana value kekayaan tentang nilai nah yang kedua hikmah hikmah itu kearifan dari kita berilmu dan pengalaman hidup kita dalam berinteraksi dengan dinamika kehidupan yang membuat kita hidup selain pilihan-pilihan benar itu juga ada pilihan-pilihan baik dan patut nah pilihan baik dan patut itu menyangkut nilai-nilai kearifan dalam hidup misalkan begini bahwa ketika ada orang salah itu memang salah dan diukur dari kebenaran dia salah tetapi cara kita meluruskan orang salah itu perlu kearifan karena manusia itu dasarnya juga ada rasa kan kemudian ada banyak orang yang setelah salah dia sadar akan kesalahannya mungkin ada sebagian yang kemudian tetap membantu gitu ya tetapi pada umumnya orang mau ditunjukkan nah dalam konteks ini maka berbangsa-bernegara pun perlu kearifan ketika kita berbeda ketika kita konflik ketika kita berseberangan harus ada cara kita menyelesaikan perbedaan konflik dan kebijakan itu satu bahwa ada hal-hal yang kita bisa kompromikan dan selesaikan yang kedua ada hal-hal yang memang kita tidak bisa mencari titik kamu tetapi kearifan untuk untuk sepakat dalam perbedaan dan ketidaksepakatan misalkan jadi itu kearifan-kearifan ini diperlukan nah yang terakhir ketika kita konflik misalkan harus ada tempat titik kita berhenti gitu konflik antar kita dengan teman konflik di keluarga konflik dengan masyarakat antar-antar golong harus ada orang-orang yang menjaga agar pada akhirnya konflik itu harus kita hentikan karena apa ujung pangkal konflik itu sering akhirnya susah ditemukan seperti benang kusut maka yang paling bagus itu kita hentikan semua menarik diri untuk tidak terus itu kan kalau agama mengajarkan kalau kalian tengkar itu jangan sampai lebih tiga hari dalam tiga hari itu bukan berarti jor-joran kita tengkar itu harus ada distance ambil jarak untuk merenung semuanya gitu nah inilah kearifan nah kearifan hanya bisa kita temukan dari nilai pantasila agama dan kebudayaan urbang dan itulah pentingnya semua warga bangsa dari tua muda perempuan laki-laki di partai politik di ormas bahkan di pemerintahan tidak boleh berhenti belajar memahami nilai-nilai dasar itu jangan merasa tahu apalagi merasa tahu tapi sesungguhnya tidak tahu itu kan repot baik terima kasih banyak provider kembali terus menyapa untuk seluruh warga bangsa dimanapun ada berada kemudian keluarga besar persyarikatan Mohamadiyah dimanapun ada berada dan juga baik dari pimpinan cabang istimewa Mohamadiyah Aisyah kembali SMTV channel setiap tanggal 15 dan juga 30 menyapa dan bisa kemudian di like share dan juga subscribe di channel ini ketua umum pimpinan pusat Mohamadiyah menyapa baik provider provider tadi menyampaikan bahwa cara pandang tentang Pancasila itu banyak ya kemudian ada yang salah kaprah kemudian tadi ada yang kemudian erosi seperti itu bahkan disini Prof terkait tentang konteks bagaimana tidak hanya anggapan tentang kepemilikan Pancasila yang disampaikan di awal tadi Prof tapi dalam bernegara pun muncul otoritas kebenaran yang memiliki hak patent sebagai penafsiran Pancasila itu sendiri nah kemudian orang yang mengkritik sebuah pemerintahan misalkan ketika kebijakan pemerintah kurang pas atau mungkin kebijakan pemerintah ada yang kurang tepat seperti itu kadang ada yang menganggap itu anti Pancasila seperti itu apakah cara ini tepat dalam kita berbangsa dan lantas adakah otoritas tunggal dalam penafsir Pancasila sesungguhnya seperti apa Prof jika terjadi seperti itu gitu ya ketika ada orang kritik terhadap pemerintahan lalu dianggap anti Pancasila itu kemudian juga tadi ada orang yang merasa punya otoritas tunggal di dalam memahami Pancasila itu memang tidak tepat gitu ya kenapa pertama kita lihat kalau terjadi otoritas tafsir tunggal maupun juga memandang orang yang berbeda itu sebagai anti Pancasila itu ada dua problem problem pertama itu problem kekuasaan yakni hukum kekuasaan itu dalam teorinya Lord Action itu power can't to corrupt absolutely power corrupt absolutely bahwa kekuasaan itu cenderung korupsi korupsi itu artinya sewenang-wenang menyimpang menyeleweng nah gitu dan kekuasaan yang mutlak itu cenderung korupnya juga mutlak nah gitu nah biasanya orang yang sudah terlalu jauh dia menduduki kekuasaan dan besar kekuasaannya orang menjadi atau bukan hanya orang tapi juga institusi itu akan cenderung status quo dan setiap status quo itu karena mapan ya itu selalu merasa terganggu ketika ada goyangan nah gitu kan biarpun goyangan itu entah dari gempa yang memang alamiah gitu kan atau memang karena kursi yang diluduki itu memang sudah ya memang goyang sendiri gitu karena tidak seimbang gitu kan itu ya tapi selalu sensitif nah di tengah sensitivitas kekuasaan itu dan merasa kemampanannya terganggu yang muncul apa otoritas bahwa saya merasa paling benar saya merasa paling apa punya otoritas maka ketika ada yang berbeda di luar itu dianggap sebagai mengancan nah biasanya orang itu selalu mencari justifikasi nah justifikasi untuk apa untuk membenarkan kesalahan ketika dia salah nah justifikasi itu yang paling dekat apa dan paling punya otoritas ya biasanya dasar negara Pancasila kalau orang yang ada di kekuasaan kekuasaan itu bisa dieksekutif bisa dilegislatif bisa dijidikatif itu terganggu kemampanannya itu mesti akan menjadikan Pancasila sebagai tameng sama juga mereka yang berada di dunia agama gitu kan dan punya otoritas agama ketika terganggu kemampanannya dia akan mencari dan menjadikan agama sebagai justifikasi tameng dia jadi gitu jadi semuanya begitu di rumah orang tua akan menggunakan justifikasi ketuaannya sebagai otoritas menjaga legitimasi di atas anak-anaknya gitu kan jadi kan selalu begitu sehingga orang tua ada orang tua yang menyeram menyeramkan diri agar tampak begitu berwibawa di hadapan anaknya padahal tidak perlu juga kan gitu kan atau ketika dia salah kamu harus ikut orang tua padahal sebenarnya salah gitu kan jadi orang selalu mencari legitimasi dari nilai yang terdekat dengan dirinya gitu kan nah maka supaya itu tidak terjadi harus ada check and balance harus ada kritik tetapi ada problem juga nah si pengeritik si pengeritik biasanya juga ada problem problemnya apa problem bahwa orang mengkritik itu kan bisa bermacam-macam pertama dia punya trauma terhadap situasi entah karena dia ikut kontestasi politik lalu tawah misalkan lalu yang berada dikekuasaan menang terbawa terbawa rasa itu trauma ketalahan politik lalu akhirnya memposisikan diri pokoknya saya bukan kritik sehingga hal yang tidak perlu kritik pun dikritik sehingga orang lain atau entah pemerintah itu tidak ada benarnya salah semua gitu nah sehingga mengeritik ini kehilangan posisi adilnya maka supaya kritik itu juga kuat pertama substansinya harus benar harus baik dan takut gitu ya yang kedua posisi atau legal standing kita yang mengkritik harus juga objektif nah sebab kalau tidak objektif nanti rawan juga untuk dipandang itu sebagai sesuatu yang dibuat-buat atau membuat-buat semuanya dikembalikan pada setiap orang nah tapi dalam bermasyarakat pun perlu ada check and balances karena kan misalkan tadi negara perlu check and balances tidak boleh negara itu otoritasnya kunda dan hegemoni maka perlu kritik maka dalam sistem negara modern dimanapun selalu ada check and balances kritis maka kalau ada yang loyalis oke tapi juga ketika ada yang kritis oke itu negara tinggal nanti baik yang loyalis dan kritis itu diuji seberapa jauh objektifnya agama kan mengajarkan adil adil itu jangan sampai karena kesenanganmu misalkan kamu berbuat tidak adil terhadap orang yang disenangi setiap yang disenangi benar semua biarpun salah atau sebaliknya jangan karena kebencianmu itu membuat kamu juga tidak adil terhadap orang yang kita benci biarpun benar salah semua nah gitu maka kita harus melihat pada objeknya nah di masyarakat itu juga perlu ada check and balances bahwa ketika ada orang yang baik loyalis maupun kritis di dalam kehidupan berbangsa biarkan itu seperti sebuah sebuah apa melting pot atau seribut apa kembang di taman gitu ya biarkan seribu kembang di taman hidup dengan warna warninya tapi satu sama lain saling berinteraksi sehingga jangan merasa begini ketika ada orang mengkritik misalkan pemerintahan dan orang lain kemudian tidak mengkritik atau kritiknya berbeda lalu menganggap yang lain salah dan kritik dia yang paling benar atau juga sebaliknya ketika ada pihak yang loyalis lalu memandang yang lain itu salah nah jadi maka silahkan di dalam kehidupan bermasyarakat itu juga saling ada check and balance sehingga hidup itu menjadi penuh warna yang diperlukan apa? dua satu value tempat kita berpijak nilai-nilai tadi dasari agama dasari pantasila dasari kebudayaan ketika berbeda soal pancasila ia berdiskusi dimana sih perbedaannya nah itu kan jangan-jangan menangan-menangan gitu kan yang kedua bahwa dalam kehidupan berdemokrasi itu kan semua artikulasi itu dibolehkan semua aspirasi tapi ingat ada hukum juga ada azasi yang masing-masing harus saling menghormati ketika kita beraspirasi ingat bahwa ada juga orang lain punya hak untuk aspirasi nah itulah jadi dua nilai itu harus tumbuh nilai ikladasannya agama pancasila dan kebudayaan kita yang kedua koridor kita berbangsa bernegara dalam berdemokrasi itu juga ada ada apa ada platformnya tapi juga ada platformnya platform itu bentuk cara kita misalkan kalau kita main bulu tangkis ya itu aturannya beda dengan sepak bola itu koridornya jangan sampai kita bersepak bola menggunakan cara bulu tangkis kan gak cocok kemudian pad sun itu apa etika etika kita berbangsa baik mereka yang setuju maupun yang berbeda dengan pemerintah juga di kekuasaan juga harus ada punya etika ketika menanggapi kritik dan lain sebagainya dan lain sebagainya selalu ada etika misalkan apa sih etikanya tidak boleh menghina tidak boleh kemudian memfitnah kemudian tidak boleh menjatuhkan martabat orang tanpa dasar bahkan bahkan punya dasar pun tidak boleh menjatuhkan martabat orang sampai agama mengajarkan jangan mengobrak orang itu memang value yang menyangkut etik jadi biarpun alam demokrasi tetap harus jaga itu nilai-nilai itu harus hidup baik yang muda yang tua maupun juga yang ada di kekuasaan maupun di luar kekuasaan terikat dengan nilai-nilai itu tidak ada yang anything goals semua boleh apa saja itu tidak bisa agama juga mengajarkan begitu bahwa kita harus berpijak pada nilai-nilai yang kita yakini tapi juga harus ada tasamu toleran berinteraksi dengan bersama dan lain sebagainya baik terima kasih banyak provider atas pencerahannya dan tentunya bagaimana kemudian jati diri bangsa kemudian juga karakter bangsa itu ditentukan dari bagaimana memotret hadirnya informasi lewat media cetak digital bahkan televisi melihat konteks saat ini pemilik media sekaligus ketua parkol seperti itu jadi bagaimana kemudian biasanya informasi itu kita bisa melihat bahkan ketika ada Mars Partai pun bisa tayang secara vulgar di media atau di TV seperti itu bahwa bagaimana tadi media informasi itu kan justru memiliki apa namanya memiliki undang-undang yang mengatur seperti itu tetapi kemudian melihat konteks saat ini seperti itu ya bagaimana kemudian banyaknya media televisi itu dimiliki oleh para pemilik muda sekaligus pemilik partai nah itu jadi masalah juga itu kuncinya pertama aturan hukum dan aturannya harus bisa meregulasi yang seperti itu dibenarkan atau tidak yang kedua apa ketaatan terhadap hukum dan regulasi dari warga dari kelompok pemilik muda pemilik media dan sebagainya supaya hidup berbangsa bernegara itu juga taat azaz nah yang ketiga yang luruh itu etika betul mungkin bisa mungkin apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang atau pihak yang punya segalanya dia bisa melakukan apa saja istilahnya itu membalikan gunung dalam tempo yang sesingkat singkat tetapi apa pantas atau tidak pantas dan tidak ini harus hidup di dalam nilai-nilai etik kita supaya kita tidak saling tabrak dan manusia ini kan baik pribadi maupun golongan hidup berbudaya beradab dan satu bagian dari budaya dan adab itu etik etik itu urusannya soal patut dan tidak patut sandal jepit itu baik tapi bisa cukup untuk di rumah dan di kamar mandi tapi ketika sandal jepit itu kita pakai kuliah biarpun mungkin aturan di satu tempat di satu kampus belum ada tetap itu tidak etik jadi itu ya dan itu bukan soal persepsi itu kan soal persepsi persepsi orang kalau sandal jepit itu hanya untuk ya memang pada kenyataannya seperti itu kalau ke pesta ke walimahan pakai sandal jepit pakai jas itu kan tidak layak gitu kan nah jangan ditabrak nilai-nilai etik itu dengan mentang-mentang sekarang kan eranya postmodern gitu kan era kebebasan ya tidak juga kebebasan zaman apapun kita itu diikat oleh manusia itu hidup dengan etik beda dengan hewan hewan aja punya etika kan itu ya etika hewan jadi tidak betul-betul memangsa ketika dia tidak terbesar segalak-galaknya sehingga dia punya punya apa punya milio dimana dia hidup yang tidak selalu mengancam yang lain itu hewan gitu ya yang hidup dengan masa sih manusia kemudian membolehkan apa saja nah nilai etik ini harus itu baik baik terima kasih banyak Prof ini bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa etika bermedia sosial etika bahwasannya memilah dan memilih informasi bahkan ketika melihat apa yang dianggap benar oleh media karena dibalik media itu justru ada pemilik modal sekaligus yang terlibat di partai politik itu cenderung kadang menjadi hal yang saling memicu apa hal-hal yang tidak diinginkan tetapi hadirnya undang-undang itu sebagai tadi ya Prof ya bagaimana Pancasila sebagai dasar negara hadir melalui hal-hal yang diatur di dalam konteks bener negara itu sendiri baik Prof pertanyaan terakhir berkaitan juga dengan konteks lantas bagaimana Prof Haider melihat kita sebagai warga bangsa menempatkan Pancasila ini sebagai simbol dan juga bagaimana implementasi semangat kesaktian Pancasila itu sendiri Prof Haider kesaktian Pancasila itu kan diperingati untuk peristiwa ketika udah baru lahir untuk menuntaskan menyelesaikan dan menumpas peristiwa G30 SPKI dan peristiwa G30 SPKI itu dari berbagai sumber yang paling lengkap itu sebenarnya memang terjadi bahwa ada satu dua sejarawan atau pihak ya itu tidak lepas dari subjektifitas juga nah lalu zaman Orde Baru kan diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila 1 Oktober sebenarnya kita tidak perlu risau soal ini jadi ketika Pancasila itu kita peringati sebagai hari kesaktian dalam makna yang duniali satu bahwa mengingat agar kita tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan dan berpolitik kekuasaan yang bertentangan dengan Pancasila bahwa bahwa kemudian dalam satu masa ketika di zaman Orde Baru itu ada penyalahgunaan Pancasila ya jangan diikuti penyalahgunaan kita juga harus belajar bahwa hari kesaktian Pancasila kita jadikan daya ingat kita untuk tidak menyelewengkan Pancasila atas nama kekuasaan atau atas nama apapun nah yang diperlukan adalah alam pikiran masyarakat bangsa dan elit bangsa kita yang cerdas dan dewasa cerdas di dalam memahami sejarah dan peristiwa agar kita tidak larut dan kita bisa tadi memilih memilah kalau dalam bahasa agama itu jiwa ulil albab aladina alas alam alak alaf 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 orang yang bisa dan biasa dia menerima banyak pandangan opini dan berbagai hal tetapi dia ambil yang perbaik nah gitu ya nah maka yang diperlukan adalah kecerdasan dan literasi kecerdasan buat seluruh warga dan elit bangsa ini ada problem di Indonesia ini problemnya apa kita ini tidak terus mengasah kecerdasan biarpun banyak orang makin lama terdidik terdidik sejak dasar sampai tinggi tetapi tidak diajari untuk makin cerdas makin berpikir logis nah berpikir logis saja itu sudah termasuk bagian dari kecerdasan menggunakan logika satu contoh misalkan di era pandemi ada orang-orang yang tidak percaya COVID bahkan tidak mempercayai vaksin apa argumennya argumennya karena ada ahli satu dua ahli yang memang tidak mempercayai COVID dengan berbagai argumentasi yang disebut ilmiah kemudian juga ada satu dua ahli yang memang tidak atau yang meragukan vaksin berdasarkan pengalaman dan ilmu dia lalu apa argumen dia ketika kita bilang kan banyak tuh ahli yang justru hasil penelitian dan berbagai macam yang kesimpulannya bahwa COVID ini memang nyata dan vaksinasi itu sebagai ikhtiar medis yang bisa dipertanggikan jawaban argumennya apa yang banyak kan belum tentu benar nah yang banyak belum tentu benar oke iya yang banyak belum tentu benar tetapi kenapa ketika dia berargumen seperti itu dia tidak gunakan juga argumen itu untuk yang sedikit kalau yang banyak tidak belum tentu benar kenapa dia juga tidak perlu meragukan dia tidak meragukan yang sedikit mestinya yang sedikit pun belum tentu benar menggunakan logika yang banyak belum tentu benar maka harus berlaku sama yang sedikit pun belum tentu benar bahkan kita bisa mengatakan kalau yang banyak belum tentu benar apalagi yang sedikit maka maka bagi kita ikuti yang banyak karena yang banyak itu hasil dari berbagai macam diskusi saling berbuat dan lain sebagainya yang dalam tajet itu sebut izdihad jama'i izdihad yang kolektif tapi poin penting saya adalah orang mau berlogika tapi salah logikanya karena tidak dia cari logika yang benar banyak hal yang kemudian misalkan sudah tahu hoax dikirim juga biarpun dikasih tatatan mohon dicek ini apa hoax atau tidak mestinya tidak melakukan itu ya sudah kalau dia sudah ragu itu hoax gak usah dikirim nah gitu jadi ini yang kedua kita sering tidak menggunakan ilmu untuk berdialog untuk berdiskusi dan lain sebagainya akibatnya apa sering masalah kecil jadi besar masalah besar malah jadi gak jelas gitu kan nah karena bila ilmi kita tanpa ilmi kan tradisi keilmuan kita memang masih jauh harus terus di asah gitu ya biarpun pendidikan kita makin maju tapi kan tidak identik dengan itu nah kemudian dalam konteks yang lebih luas tentu berbangsa dan bernegara ini memang perlu juga perjalanan panjang yang semua orang harus belajar order lama punya kelebihan tapi juga ada problem kan gitu begitu juga order baru dia punya kisah sukses yang baik tapi juga ada problem sampai kemudian lagi reformasi dulu kita asumsikan setelah kita order lama order baru itu itu kemudian reformasi itu menjadi lebih baik eh ternyata juga setelah berjalan reformasi bahkan orang-orang reformasi itu juga ragu dengan reformasinya terus yang dulu dikritik terhadap perilaku order baru dilakukan juga gitu kan nah ya kesimpulan kita bukan berarti bahwa sejarah masa lalu itu tidak penting tapi kearifan kedewasaan dan kecerdasan kita belajar dari sejarah dan untuk tidak mengulangi hal-hal yang buruk itu menjadi penting dan itu memerlukan para pemimpin yang memberi guidance dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pada umumnya kan warga masyarakat itu ya mengikuti para pemimpinnya kan gitu jadi apalagi dalam masyarakat kita yang masih kuat patrimonialismenya istilahnya itu kan kejak kesan dere pemimpin gitu kan nah itu masyarakat kita masih seperti itu gitu ya maka yang diperlukan sekarang para pemimpinnya harus lebih arif bijaksana luas wawasan lapang hati punya jiwa kenegarawanan di semua lini baik di pemerintahan di organisasi masyarakatan di kelompok-kelompok adat di kelompok-kelompok daerah suku bangsa golongan dan lain sebagainya karena semuanya memerlukan proses belajar kita berbangsa dan bernegara Amerika seripat yang sudah ratusan tahun saja kan pertama belum pernah dipimpin oleh perempuan Indonesia hebat dong udah pernah ada presiden perempuan kan atau Pakistan yang sering disebut negara yang banyak masalah juga pernah dipimpin oleh perempuan gitu ya India juga tapi Amerika sampai ratusan tahun belum pernah kan padahal negara demokrasi gitu ya yang kedua bahwa mereka juga jatuh bangun di dalam proses berbangsa dan bernegara negara demokrasi negara yang menganut pluralisme tapi juga ada problem rasisme ada problem islamofobia misalkan ada problem juga anti apa anti kulit hitam gitu kan dan lain sebagainya gitu ya jadi semuanya setiap negara perlu belajar maka di samping kita menganut sistem dan pandangan pandangan universal tentang berbangsa bernegara kita juga perlu belajar dari kearifan kita berbangsa dan bernegara bahwa Indonesia ini tidak akan sekali jadi berpancasila juga sama tidak sekali jadi bahkan kita beragama pun kan tidak sekali jadi sampai diingatkan Allah kan eh orang yang beriman mendaknya engkau bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa takwa itu kan sudah berat sudah susah disuruh bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya artinya apa artinya proses menjadi takwa itu harus terus dilakukan nah berbangsa juga begitu jangan pernah ada merasa bahwa kita sudah selesai dalam berbangsa dan bernegara dogmatif normatif sudah selesai tetapi aktualitas dan manifestasinya harus terus menerus belajar terbatasuk belajar kembali memahami Pancasila Pancasila dan bernegara baik terima kasih terima kasih di closing statement di closing statement melihat konteks berbangsa dan bener negara itu yang kemudian kita harus mengedepankan kebijaksanaan kearifan dan juga kecerdasan literasi kecerdasan di closing statement baik kita hidup ada ada Pancasila ada kebudayaan luhur bangsa bahkan sekarang masuk multi-kulturalisme dari bangsa-bangsa di tingkat global nah yang diperlukan oleh bangsa Indonesia baik oleh keluarga maupun elit bangsa adalah belajar yang tidak boleh berhenti untuk menjadikan nilai-nilai luhur kita berbangsa dan bernegara itu dalam proporsinya letakkan Pancasila sebagai dasar negara tidak dikurangi dan tidak dilebihi tapi pahami sebagaimana paham yang sudah menjadi pandangan umum hidup di bangsa ini dan Pancasila yang rumusan resmi 18 Agustus 1945 ketika terjadi perbedaan pemahaman maka kita harus berdialog berdialog dengan cerdas dengan ilmu dan nilai-nilai luhur yang kita dijunjung bersama agar Indonesia itu bergerak maju sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa yang ini menjadi negara yang bersatu berdaulat agil dan makmur yang semakin terus mendekati gitu ya maka dengan dasar Pancasila nilai agama dan kebudayaan bangsa diperlukan persatuan nasional dari seluruh keluarga besar bangsa elit bangsa dan kekuatan kekuatan nasional ketika terjadi perbedaan harus diselesaikan dengan cara yang baik dalam nilai-nilai luhur itu kunci perjalanan bangsa yang berat ini ada pada para pemimpin pemimpin sebagai kepala itulah yang akan membeli arah jalan dan membimbing perjalanan Indonesia ikan busuk dimulai dari kepala jatuh bangunnya bangsa dimulai dari para pemimpin maka para pemimpin bangsa di seluruh lini harus terus memiliki ilmu nilai dan kearifan di dalam perbangsa dan pernegara insya Allah bangsa kita akan makin maju unggul dan jaya serta mampu menyelesaikan masalah masalahnya yang memerlukan nilai-nilai lukur itu dan kebersamaan kita sebagai bangsa kuncinya pada para pemimpin baik terima kasih banyak prof Haidar luar biasa sekali prof pencerahannya dan untuk pemirsa dimanapun anda berada warga bangsa dan juga dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan juga Asia terima kasih atas perhatiannya anda menyaksikan di ketua pimpinan pusat Muhammadiyah menyapa di setiap tanggal 15 dan 30 di setiap bulannya di SMTV channel jangan lupa like, subscribe, dan juga channel atau mungkin di share di manapun di sosial media anda di channel SMTV baik, terima kasih banyak Prof Haidar atas waktunya semoga senantiasa dirimpahkan kesehatan dalam menunaikan amanahnya kita akhiri dan kita tentunya mohon ridha dan juga bimbingan Allah SWT dengan melaporkan hamdallah bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih banyak Prof Haidar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih